Hai hei-hei di bawahnya itu ada jembatan yang lama kita lewati jembatan yang lama kita masuk ke sini ini di depan sana itu untuk mancing biasa nih jembatan yang lama kalian dari depan itu jembatan yang baru jembatan barunya itu ada di sebelah kita lihat lagi kita dalam lagi ini ada juran-juran pancing ya untuk memancing ikan di air yang terus sementara lagi ada jembatan barunya itu ke atas sana dan kelihatan ya eh panjangnya berapa meter ya ini yang jalur lama ini tetap dipertahankan untuk menguri-uri kita mau berhenti sejenak kita lihat jembatannya kamera saya lepas dulu ya kita melihat-lihat kondisinya kita ini berada di tengah-tengah sungainya kita berhenti dulu melihat kondisi jembatannya bosku jadi ini jembatannya itu itu yang sana karena dari arah Pasar Sejiwan jalan ke sini itu nanti ke arah desa Karangrejo Karangrejo nanti muter tapi muternya lewat mana itu belum tahu jadi tembus sampai bagelen kalau kesana muter muternya kesana itu ya oke kita lihat di bagian atasnya itu sungai Bogawonto di sisi atas yang dari ala arah hulu yang di sini ya hulu-hulu kita lihat yang sebelah bawahnya oke penerangan ini sudah ada itu lampu penerangan ya lampu ini terus nah ini merilur itu yang di depan kita yang itu itu adalah jembatan yang tadi kita lewati jembatan yang lama jembatan pocongnya jadi yang baru yang ini lebar sepi sementara karena belum tembus ya sore itu biasanya banyak yang nongkrong di sini tapi kebetulan ini kita kan siang-siang jam tengah tiga jadi belum ada yang pada nongkrong oke oke kita ambil foto di daerah sini dulu tapi di sebelah sana itu tadi kan sudah melihat pada nongkrong ya oke nanti lanjutnya kita telusuri jalan ini ini kita lihat yang menuju ke nanti mulai di Karangrejo ponontulus domulyo sampai nanti ke ganggeng tapi untuk jalurnya melalui sebelah mana kita belum tahu ya oke kita telusuri aja jalan yang ini ke sana ya oke HP saya pasang dulu ini pakai apeng rekan oke kita lanjutkan perjalanan perjalanan dari jembatan pocong ini ke arah desa Karangrejo oke lanjutkan di asfalat ini cuma sampai itu kan di kita belok kalian kan di nah itu ya kan kalau tadi tapi teman-teman kita belok aja kita belok kalian memang kita belok kalian kita belok bisa sekarang coi jadi jalan ini jalan ini sementara ya makin rusak karena ya sebuah sewa gitu loh jalan-jalan besar ini jalan-jalan besar ini jalan-jalan besar ini tapi ya kayak gini kondisinya mungkin nonton kamera ini ya video ini gak 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 hanten ini tawak tadi halannya tuh udah pelengkot-pelengkot gitu loh nah ini rentan-nerejo dimat sini jalan yang relo cipungnya tapi minggoknya minggoknya ini loh nya kekejur itu ada yang selamat sebelah mana orang bahan mungkin dulu ada yang sudah aku tahu kita lewat hal yang wajah tapi lebih sempit dari caranya memuat satu motor alat sini jalan ini saya karu-karuan ini enggak kulino itu enggak kulino enggak terbiasa yuk ada kabar juga ya jadi jalan tingrut timurnya setengah keluar dari jepatan itu ini lewat atas sawah itu seperti jalan-jalan layak jadi cuma tiap-tiap lain kedua itu beratnya jalan pilih lah karena alih-alih tadi karena punya apa ya kita tahu ini, tahun depannya, atau tahun berapa juga enggak tahu karena itu termasuk di Gapro jadi lihat depan itu jepatan lagi ini lho jepatan berusai itu jepatan ini enggak ada alih-alihnya eh, tinggirannya itu rano-rano ini lho ini atas rano-rano ini lho punah ini belum lama ya jadi emang batu-batu di kanan kiri ini itu diaklir dari itu kali ini kali gading ya kali gading itu ini musim kemarau ya bener-bener asap tapi kalau musim wujud lho baginya rano-rano lho juga musah-musah ini musahnya permintaan asiiiiiii ini pertama ini masuk di tawang itu sudah ya waduh, kaget nih kaget nih nah ini kita akan di tawang itu biasanya betul geroko ya ini geroko jalan lebih kira kali ini lebih luas atau lebih tebar dari yang tadi kita temati kebunung-bunung seks itu ini juga motor itu empat matang juga gak masalah kuat-kuat aja tapi tadi kangenang poin pukul 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 puk kita masih menunjukkan pertanyaan dan tekan-teki tentang gedolnya jalan pintar tiba-tiba di luar mana semoga besok waktu bangunan saya bisa melikuti juga selain video-video kesempatan saran kepada orang yang akan dibuka ya bukan ada video-video lain seperti ada di banner channel itu saya oke terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya semoga kita teman-teman di perintah kesehatan dan bang yang banyak saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh